5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 8, Bumiku Sub tema 2, Bumiku dan musimnya Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Saat musim hujan sinar matahari sering tertutup awan Hujan hampir turun setiap hari Bawalah payung sebelum pergi Adik-adik pagi itu daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan Hujan turun tak henti-hentinya hampir dua hari lamanya Saat Dayu menonton televisi dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba Dayu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bencana banjir Yuk kita baca bersama-sama bacaan berikut ini Banjir bukan sekedar bencana alam Memasuki musim hujan terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia Tidak dapat dipungkiri banjir pun melanda di berbagai tempat Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan Penebangan liar Pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah Merupakan penyebab bencana tersebut Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap Hal ini dapat disebabkan juga oleh faktor alam Namun ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya Nah permasalahan ini sering terjadi di kota yang padat penduduknya Di sisi lain penertiban permukiman liar di bantaran sungai Juga menjadi kesulitan pemerintah sepanjang waktu ini adik-adik Dari tahun ke tahun warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta Harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi Nah luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah Bukan hanya barang yang harus diselamatkan Nyawa pun menjadi taruhannya Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai itu sangat berisiko ketika curah hujan tinggi Namun tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai ini mendorong penyempitan badan sungai adik-adik Nah aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai Juga makin mempercepat pendangkalan sungai Di Manadu, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota Yang tidak mengindahkan topografi Nah sebagian besar wilayah Manadu ini terdiri atas perbukitan Sementara wilayah daratan dengan permukaan dataran sangat terbatas luasnya Nah sejalan dengan bertambahnya penduduk banyak bukit dan lereng Yang kemudian diubah menjadi perumahan Nah ini tadi adik-adik bacaan ya tentang banjir ya Diambil dari mikrosite.metronews.com Dari bacaan di atas kita akan belajar tentang membaca sekilas Apa itu membaca sekilas? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik Membaca sekilas itu dilakukan di dalam hati Tanpa ada suara untuk menemukan gagasan utama Gagasan utama disebut juga dengan ide utama atau inti dari sebuah paragraf Nah gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal Di awal paragraf, di tengah atau di akhir paragraf ya Jadi gagasan atau ide utama itu biasanya di awal, di tengah atau di akhir paragraf Dalam teks agak panjang itu biasanya ada 150-200 kata Nah teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung Biasanya kalau gagasan utama terletak di awal paragraf, di kalimat yang pertama Maka kalimat berikutnya itu berupa kalimat penjelas atau gagasan pendukung Nah setiap paragraf ini memiliki satu gagasan utama adik-adik Yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan Nah beberapa gagasan utama dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks Oleh sebab itu sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks Temukan dahulu gagasan utama dari setiap paragraf Gagasan utama dan informasi penting dalam setiap paragrafnya Kita akan belajar menemukan gagasan utama dan informasi penting dari setiap paragraf dalam bacaan tadi Nah kita disini akan membuat peta konsep adik-adik seperti ini Tadi paragrafnya itu ada tiga Kalau di buku kalian mungkin bentuk peta pikirannya ada empat ya paragrafnya Tapi kan dalam bacaan tadi hanya tiga paragraf Nah paragraf yang pertama itu gagasan utamanya adalah Memasuki musim hujan terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia Lalu bacaan tadi informasinya yang penting di paragraf pertama itu adalah tentang faktor penyebab banjir Yang pertama rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan Lalu penembangan liar Lalu pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah Lalu pendangkalan dan penyempitan badan sungai Dan menjamurnya rumah di bantaran sungai Itu informasi penting di paragraf yang pertama Di paragraf yang kedua gagasan utamanya adalah Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai Mendorong penyempitan badan sungai Lalu informasi pentingnya apa Informasinya yang penting di paragraf kedua adalah Dari tahun ke tahun warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung Jakarta Harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi Luapan sungai itu dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah Lalu di paragraf yang ketiga gagasan utamanya adalah Di Manado Sulawesi Utara rawan banjir dan longsor Justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi Nah informasi disini yang penting di paragraf ketiga ini adalah Penyebab banjir dan longsor yang ada di Manado Sulawesi Utara Itu tadi adik-adik ya peta pikiran dari bacaan banjir bukan sekedar bencana alat Nah berdasarkan gagasan utama dan informasi penting tadi Kita akan membuat ringkasan dari bacaan banjir bukan sekedar bencana alam Nah ini adalah contoh ringkasan dari Kak Citra adik-adik ya Kak Citra ringkas dari masing-masing paragraf dari informasi penting tadi Paragraf pertama banjir menjadi ancaman di berbagai wilayah Indonesia Faktor-faktor penyebab banjir antara lain rendahnya kesadaran masyarakat Pendangkalan dan penyempitan badan sungai Serta menjamburnya rumah di bantaran sungai Lalu di paragraf yang kedua itu tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai Sungai mendorong penyempitan badan sungai Nah penertiban permukiman liar menjadi kesulitan pemerintahan daerah Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter Permukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujannya sangat tinggi Di paragraf yang ketiga di Manado itu rawan banjir dan longsor terjadi akibat pembangunan kota Nah sebagian besar wilayah Manado itu tergiri atas perbukitan Sementara wilayah daratan dengan permukaan yang datar itu sangat terbatas luasnya Banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan Nah ini ringkasan dari bacaan banjir bukan sekedar bencana alam Perhatikan artikel di bawah ini adik-adik Nah kalian bisa meminta teman kalian atau kakak kalian atau orang tua kalian untuk membacakan artikel tersebut Lalu kalian tentukan kata kuncinya dan informasi yang penting dari artikel tersebut Nah disini artikelnya diambil dari kompas.com Banjir yang melanda Mojokerto Senin tanggal 27 Maret tahun 2017 Menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di kecamatan Mojoanyar Di desa Kepuhanyar kecamatan Mojoanyar Siswa SMP Negeri 2 Mojoanyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga ke dalam ruang kelas dan guru Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan dengan banjir sebelumnya Ini sudah dua kali dalam dua tahun terakhir banjir yang paling tinggi Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi Karena hujan terus menerus sejak minggu sore Kata ngateman penjaga SMP Negeri 2 Mojoanyar pada hari Senin Nah selain di SMP Negeri 2 aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang Gebang Malang 1 lalu SD Negeri Gebang Malang 2 dan SMK Negeri 1 Mojoanyar Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama dua hari berturut-turut hingga minggu 26 Maret tahun 2017 di malam hari Nah ini artikelnya adik-adik Bandingkan kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dengan kata kunci dan informasi penting yang ditemukan oleh temanmu Nah dari artikel tadi Kak Citra menemukan bahwa kata kuncinya adalah akibat banjir Informasinya yang penting apa? Yang pertama adalah lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar Yang kedua siswa SMP Negeri 2 Mojoanyar itu diliburkan karena banjir Yang ketiga banjir merupakan genangan Banjir kali ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan dengan banjir sebelumnya Lalu banjir ini kiriman dari Luberan Kali Kali itu sungai ya adik-adik ya Aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1 dan 2 Banjir di Mojokerto ini disebabkan oleh hujan yang sangat deras yang berturut-turut Itu kata kunci dan informasi penting dari bacaan tadi Pernahkah adik-adik bertanya mengapa di negara kita hanya 2 musim ya Yaitu musim hujan dan musim kemarau Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau di belahan bumi selatan Yang memiliki 4 musim Nah untuk memahami lebih lanjut ayo kita pelajari ya adik-adik Di bawah ini disajikan informasi penting tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia Latihlah keterampilanmu dalam menyimak dan mengikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini Yang pertama mintalah temanmu, orang tuamu atau saudaramu untuk membaca bacaan ada 2 ada 4 Lalu kalian catat gagasan utama yang ada di dalam setiap paragraf Bacalah kembali setelah temanmu atau orang tuamu atau kakakmu sudah selesai membacakan Kalian sekarang membaca sendiri dalam hati bacaan tersebut Dan garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan di setiap paragraf Nah kalian bisa cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh orang lain Dan gagasan utama yang kamu temukan saat membacanya dalam hati Apakah ada persamaan dan apakah kamu menemukan perbedaan juga Nah kalian bisa melakukan bersama dengan teman-teman kalian secara bergantian Ini adalah bacaannya adik-adik Ada 2 ada 4 Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati Mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, musim semi, gugur, dan musim panas Pada musim dingin tanah akan diselimuti salju seputih kapas Pada musim semi bunga-bunga bermekaran dengan indahnya Saat musim gugur daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya Ada pula musim panas Nah saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama daripada malam hari Bahkan dapat berlangsung hanya selama 4 sampai 5 jam saja adik-adik malam harinya Nah perbedaan musim di negara tropis itu terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring Nah pada bulan Desember saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari Sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal dengan musim dingin Di sisi belahan bumi selatan pada waktu bersamaan terjadi musim panas Sementara itu di bagian tengah poros bumi yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator Poros tidak terlalu mengalami kemiringannya Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun Nah pada bagian bumi ini arah dan kecepatan angin lah yang berperan mempengaruhi musim Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara Baik dua maupun empat musim semuanya sama-sama karunia Tuhan yang Maha Esa Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing Itu tadi ya adik-adik bacaan tentang ada dua dan ada empat Nah sekarang gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan tadi Kalau dibacakan oleh orang lain Atau dibacakan oleh temanmu atau keluargamu Apa yang kalian dapatkan Nah disini Kak Citra mendapatkan di paragraf pertama Kalau dibacakan oleh orang lain Itu isinya adalah penyebab empat musim di negara subtropis Lalu di paragraf kedua itu tentang kemiringan di daerah poros bumi Paragraf yang ketiga itu tentang angin terjadi karena perbedaan tekanan udara Lalu setelah itu kalian kan membaca di dalam hati Gagasan utama apa yang kamu dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati Nah setelah membaca bacaan dalam hati Kak Citra disini menemukan paragraf pertama itu Isinya tentang perbedaan musim di negara tropis dan di negara subtropis Lalu di paragraf kedua itu berisi tentang pengaruh arah dan kecepatan angin terhadap musim Dan paragraf yang ketiga itu berisi tentang muka bumi ini memiliki ciri khas masing-masing Itu tadi adik-adik ya gagasan utama dari masing-masing paragraf dalam bacaan ada dua ada empat tadi Berdasarkan teks ada dua ada empat jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim Ini musim ya adik-adik ya bukan musim ya Musim di bumi ini Nah yang menyebabkan adalah perbedaan musim itu akibat kemiringan poros bumi ketika bumi itu berotasi Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa tekan tombol subscribe lalu tekan loncengnya tekan juga tombol like lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya